Pembersi menjadi anak seorang pepulung dengan segala keterbatasannya tak menjadi penghalang bagi seorang pria di Bangka Belitung untuk menggapai cita-cita. Kisah tersebut dilalui Karisma Arya yang lahir dari keluarga pas-pasan. Namun kini telah dinyatakan lulus leksi tahap akhir dan berhak mengikuti pendidikan pembentukan siswa bintara polisi. Di tengah kerubunan orang, Agus Subbanto bersama istrinya Astri Arya langsung mencari putranya Karisma Arya Kusaputra begitu mengetahui anaknya diterima menjadi anggota Polri setelah mendengar langsung pengumuman yang dikelar di Mapolda Bangka Belitung. Di hampir orang tuanya, Karisma langsung mencium tangan kedua orang tuanya lalu bersujud mencium kaki ibunya sebagai bentuk bakti. Suasana Haru pun menyelimuti keluarga ini. Haru bukan sebarang Haru. Kisah ini begitu mencintai perhatian halayak karena Karisma bukan berasal dari kalangan berada. Orang tuanya hanya berprofesi sebagai pemulung. Mereka sempat tidak percaya jika pria kelahiran 28BI 1999 itu akhirnya diterima menjadi anggota Polri. Saya merasa senang dan terharu gitu lah pikiran saya kan. Saya juga ibaratnya tidak mungkin lah orang seperti ini gitu kan. Orang pemulung gitu orang susah berhasil seperti inilah mudah-mudahan. Anak saya jadi polisi yang baik dan patuh taat pada pimpinan. Saya pesan juga mudah-mudahan dia harus berdoa dan terima kasih kepada yang maha kuasa itu. Ya, setiap hari Agus Submanto harus berjalan puluhan kilometer dengan sebuah kerobak untuk mencari barang bekas yang kemudian dijual kembali untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Dibantu sang istri, barang-barang bekas ini kemudian disortir sebelum dijual. Profesi ini sudah dijalaninya sejak puluhan tahun silam. Namun Karisma tidak pernah merasa rendah diri meskipun orang tuanya hanya seorang pemulung. Keterbatasan ekonomi pun tak menjadi hambatan baginya untuk menggapai cita-cita menjadi abdi negara. Saat ini, Karisma sedang mengikuti pendidikan pembentukan siswa bintara polisi di SPN Lubuk Bunter, Polda, Kepulauan, Bangka Belitung selama tujuh bulan. Haryanto, MSI Media, Pangkal Pinang, Bangka Belitung.